Menyikapi insiden kebakaran akibat penggalian proyek Kereta Cepat Indonesia-China yang mengenai pipa gas Pertamina, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meminta pihak KCIC mematuhi standar operasional prosedur atau SOP yang berlaku. Ridwan Kamil pun akan memanggil pihak KCIC dan bupati wali kota yang berkaitan dengan proyek Kereta Cepat tersebut awal pekan depan agar tidak terjadi hal serupa. Ditemui usai rapat tertutup dengan pihak Pertamina di Gedung Pakuan, Bandung, Kamisore, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyatakan, terbakarnya pipa Pertamina di kawasan Melong beberapa waktu lalu akibat standar operasional prosedur tata cara menggali tanah di daerah pipa Pertamina kurang diikuti. Seharusnya ada pendampingan dari Pertamina untuk memastikan pipa Pertamina tidak terkena alat berat. Bahkan penggalian harus berjarak 2 meter dari pipa. Itulah makanya saya mau panggil supaya taat asas pada SOP tadi. Jika sudah dikasih tahu ini rute koordinatnya si pipa, setiap mau melakukan penggali pilihan, khususnya penggalian si piang-piang itu, maka ya SOPnya ya, harus ditemani oleh profesional dari Pertamina. Pihaknya pun akan memanggil pihak KCIC awal pekan depan, agar kejadian tersebut tidak terulang kembali. Pipa tersebut merupakan pipa lama Pertamina yang mensuplai dari ujung berung ke arah depo di padalarang. Kebakaran berhasil dipadamkan damkar khusus Pertamina dalam waktu 3,5 jam. Suplai BBM berkapasitas 250 kiloliter per jam tersebut pun kembali normal, karena Pertamina sudah menyiapkan jalur pipa baru di seberang jalan. Selain itu, Gubernur pun akan memanggil pemerintah Kabupaten Kota yang terkait proyek Pertamina, agar laporan-laporan di titik-titik lain pun bisa teratasi. Budi Hartati, Bandung TV